Halo teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Ustadi di channel Ustadi Madu Channel yang secara khusus membahas tentang dunia perleban dan hal menarik di peternakan lebah madu Nah kali ini kita akan membahas pembuatan ratu lebah Pembuatan ratu lebah ini video ini akan berisi rangkaian dari beberapa video Pertama ini kita isi dengan grafting Dan selanjutnya pencangkokan dan pecah poloni Kemudian nanti ada lahir ratu lahir berupa ratu perawan dan perkawinan ratu lebah Jadi sampai jadi berisi beberapa video Jadi simak terus ya Ya kali ini kita dengan mas catur Catur dengan mas Oke kita ini sekarang sedang memilih larva yang sesuai untuk grafting Kita cari larva yang sesuai untuk grafting itu larva yang sekecil-kecilnya Jadi kalau teman-teman mampu melihat harusnya larva yang baru letas Ya itu ada ratunya Nah pojok ini ratunya Ya ngecepit juga Nah jadi setidaknya larva yang kita pilih nanti larva yang umurnya di bawah satu hari Tuh kok ngerti umurnya di bawah satu hari Iya masih oe-oe Tadi larva yang paling kecil Kecilnya itu mirip dengan telur Nah kalau kita lihat larva disini Kita lihat ya yang larva ini tadi Nah larva yang ini Ini sudah terlalu besar Ini namanya larva raksasa Sudah tidak sesuai untuk grafting Umurnya ini sudah tiga hari lebih Jadi kita harus cari larva yang lebih kecil Ayo kita mencari Ayo kita mencari Ayo baby Iya Bagaimana itu kira-kira Ada Masih besar Masih terlalu besar 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 Ini Berut Lihat Masih berut Masih belum oke Tidak ada larva Baliknya juga berut Balikkan dulunya Sama berut Oke Cari lagi Ini agak manja Jadi ada yang bagian pengasap Karena dia tidak bisa memegang Atit tangannya Atit Oh iya Oh iya Tangannya Mas Cateri kenapa Kok besar ini Iya habis disengat Awas Semuanya Mencantik Oke Ini bagaimana Berut Berut Masih belum dapat Terlalu cepat Gerakan Oke Berut Berut Semuanya Ini Berisi Berut Semua Ratunya Ini berarti Ratunya Bagus Produktivitasnya Tinggi Cuma Kalau nyari Untuk grafting Ini Jadinya Agak Susah Jadi Harap Bersabar Kawan-kawan Kita sudah Membusahkan Nah ini juga Burut Lihat Larvanya Larvanya Raksasa Oke Setelah Ambil Beberapa Kota Akhirnya Ketemu Di bagian Supran Bagian Bawah Nah ini Teman-teman Ini Nah ini Teman-teman Larva Yang pas Itu Ini Nah ini Teman-teman Ini Larva Yang kecil Ini Nah ini Yang sesuai Yang kecil Ini Ini sesuai Jadi Bentuk Larvanya Masih Belum Membentuk Uruf C Jadi C Itu Masih C Sederhana Bukan C Sesungguhan Nah Jadi Ini Yang sesuai Untuk Grafting Nah Yang ini Di zoom Lagi Bisa Wih Ini Pas Ini Yang atas Itu Agak Kebesarnya Nah Ini Umur Yang Pas Itu Yang ini Oke Sekarang Setelah Kita Menemukan Larva Yang Pas Lalu Lebah-lebahnya Kita Bersihkan Dulu Kita Bersihkan Dulu Kita Apa Ini Namanya Bahasa Indonesia Kita Kentrak Kita Shaking Bahasa Inggris Bahasa Jowonya Shaking Oke Lebahnya Bersih Lumayan Bersih Eh Yuk Kita Bawa Ketempat Kita Mau Grafting Sini Ini Peralatan Untuk Grafting Yang pertama Itu Kita Perlu Yang Namanya Grafting Tool Nah Kita Lihat Dari Dekat Grafting Tool Ini Seperti Ini Grafting Tool Ujungnya Itu Lembut Kemudian Bisa Didorong Maju Mundur Maju Mundur Dari selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya sel sel ini nanti diisi semua sel sel yang sudah kita isi dari satu baris ini kita isi dua baris selanjutnya kita masukkan selanjutnya selanjutnya di sini oke wow wow terus ya cukup selanjutnya kita isi satu oke setelah kita isi kita rapatkan selanjutnya setelah rapat ditutup dan jangan lupa selanjutnya kita nanti diberi tangga 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 oke jadi teman-teman itu proses grafting tetap proses grafting tetap kita lanjutkan jadi grafting tadi apa mas Jatur memindahkan memindahkan larva ke dalam queen cup oke yuk terima kasih semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua sampai ketemu lagi dengan ustadi catur dan rean sampai ketemu kembali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati